Hai, saya Dini Manik, saya Twin Flame Healer, saya Pass Life Coach dan saya mengajarkan banyak orang untuk menyelesaikan, menuntaskan masalah Twin Flame yang rata-rata dari Twin Flame dihadirkan orang ketiga, baik itu ibu mertua, orang ketiga secara, orang ketiga will atau pill. Kemudian banyak juga ada yang terlibat dengan bos, dengan masalah pekerjaan, karena biasanya urusan Twin Flame kalau tidak tuntas akan mukul keuangan. Nah, saya saat ini sudah berada kembali di Bali setelah sekian minggu berada di Eropa. Saya menyusuri jalan di mana leluhur suku rumpun Jermanik tercerai-berai setelah ada Peranggalia. Peranggalia itu ada di Google ya, di Wikipedia. Silahkan dicari, Peranggalia itu adalah sebelum Peranggalia ada suku rumpun Jermanik di mana mereka tercerai-berai sehingga leluhur lama itu, tahun sebelum Masehi, itu ada yang lompat ke Jepang, ada yang lompat ke Maluku, ada yang lompat ke Papua, dan mereka adalah penduduk asli Eropa yang sebenarnya mereka punya tradisional religi atau spiritual. Kalau zaman dahulu mereka tidak ada agama, tapi secara spiritual. Nah, juga pengulangan siklusnya terjadi di Nusantara, di mana spiritual dan religi benturan. Nah, zaman dahulu itu sama. Ya, jadi saya kemarin sudah upload, sudah posting video tentang suku rumpun Jermanik ya, jadi leluhur Nusantara. Saya nggak punya waktu untuk membuktikan, kalian cari sendiri puzzle-nya ada di Wikipedia, tentang suku rumpun Jermanik adalah suku awal leluhur Nusantara. Ya, jadi sebelum salahkan negara mungkin itu ya, dan salahkan negara kan hilang. Nah, kebanyakan itu cerita siklus berulang leluhur itu terulang di kita. Jadi, kita rata-rata kan nggak tahu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, kita banyak difitnah orang, diketemukan dengan orang-orang yang NPD ya. Nah, itu sama sebenarnya. Jadi, pengulangan siklus inilah yang saya ajarkan untuk dihentikan. Dengan cara memutus siklus dan membayar karma, bila mana zaman dahulu ada karma-karma kita. Ada kok. Saya mengajarkan kita semua ketemu dimensi 4. Nah, yang ngajarin dimensi 4 ini cuma kita, orang Nusantara, yang tahu soal dimensi 4. Kan kita dengar ya, peradaban dimensi 5 gitu kan. Nggak bakal kemana-mana kita kalau 4-nya nggak ketemu. Karena kita manusia ini ada di dimensi 3, 4-nya adalah gaibnya kita, kakak kawah adi-ari-arinya kita. Yang ilmunya itu ada di buku, tapi selalu dibakar sama religi. Apapun religinya, selalu membakar ilmu ini gitu loh. Nah, kemudian peradaban 5 itu adalah moksanya leluhur. Nah, moksanya leluhur itu rata-rata mereka moksa masih membawa kesaktian. Sehingga mereka orang-orang dengan atau roh-roh leluhur yang zaman dahulu sudah meninggal itu tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena kesaktiannya membuat mereka tidak bisa masuk ke level jenjang selanjutnya. Sehingga kita lah yang harus menyempurnakan mereka. Ilmunya ada, dicari sendiri di video-video yang sudah saya posting. Silahkan dicari ya. Karena itu dimensi awal. Ini cuma kita yang punya. Yang percuma ya. Buku-buku dari spiritualis leluhur kita yang selalu dibakar itu. Dikip ya, di luar negeri, ditahan oleh pemerintahan yang pernah menjajah Indonesia. Mereka juga nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi, nggak mungkin mereka mempelajari. Karena itu bukan, nggak mengerti lah gitu loh. Harus kita yang ngajarin. Nah, masalahnya kita juga nggak ada yang ngajarin. Masalahnya kita sendiri nggak ngerti gitu loh. Kenapa? Karena di agama kita nggak ada yang diajarin untuk cara memutus siklus dengan leluhur. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan. Kenapa saya doyan sama suami orang. Kenapa istri saya terlibat dengan adik ipar. Atau dengan mertua selalu bertengkar. Atau dengan anak yang selalu adu argumentasi. Nah, itu ada energi-energi leluhur yang mengulangkan siklusnya ke dalam kehidupan Anda. Pelajari ada di, kalau dengan saya berbayar dan cukup mahal. Dan saya sudah posting di playlist. Di sini ada. Silahkan dicari pelajarannya. Nah, yang sekarang saya sedang cari, PR saya kedua ini saya harus pergi ke Inggris. Untuk mengambil bukunya atau membaca, mempelajari. Karena saya nggak suka main di politik ya. Karena saya intinya itu menyerap apa sih yang ada di tulisan Bujang Gamanik ini. Tentang siksa guru dan tentang apus ageng. Nah, apus ageng. Nah, itu hal yang terbesar itu apa. Nah, apus ageng itu bahasanya bahasa Sunda Lama gitu. Nah, itu ada artinya gitu. Nah, ini sedikit seperti kayak mantra ketuhanan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena zaman dahulu tidak mengenal agama. Dan mereka keluar dari suku rumpun Jermanik dikristankan. Mereka kabur. Mereka dihancurkan. Apa namanya. Banyak dari piramid-piramid dihancurkan oleh orang-orang Kristen. Sekarang di kehidupan ini dihancurkan oleh orang-orang Muslim. Dengan agama yang lain-lain juga sama semua gitu. Jadi, perang agama dan spiritualis. Nah, intinya saya kesana untuk mengambil bukunya Bujang Gamanik. Yang mana dia, beliau adalah Prabu Jaya Pakwan. Beliau adalah orang Nusantara. Dan saya hanya mau mengambil esensi dari ilmu cahayanya. Karena Syekh Situ Jenar dibunuh. Bukunya nggak tahu di mana. Syekh Gelung, bukunya nggak tahu di mana. Itu semua mengajarkan ilmu cahaya. Karena memang ilmu yang dari Tuhan sebenarnya tidak ada Alkitabnya kok. Tidak ada bukunya kok. Bukunya itu ada di dua loh hati kita. Itu adalah buku. Buku yang terbuka adalah di dua loh hati kita. Hati kan kayak hati ayam tuh ya. Bukanya itu gitu ya. Dua. Nah itu. Jantung ya. Jantung. Kalau di manusia, jantung itu kita sebut hati. Nah, hati itu merupakan harus pengejauhan tahan dari ilmu cahaya yang Tuhan ajarkan. Roh Kudus Nur Muhammad. Atau kalau di Buddha, di Hindu, itu masih dipendam. Itu tidak dimunculkan. Nah, itu juga harus dicari. Karena ilmu di dalam agama Buddha masih kurang satu level. Yaitu cahayanya itu. Itu ada namanya dan menurut dari gaibnya. Si darah Buddha Gautama itu masih ada yang kurang. Nah, inilah yang harus. Saya nggak ngajar agama ya. Jadi, saya daripada takut salah ya. Daripada saya salah. Semuanya itu saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Ilmu cahaya harus dipakai di dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan orang-orang yang bermasalah dengan kita karena ada urusannya dengan masa lalu. Pasti itu. Pasti. Dan semua orang-orang yang terkena dengan energi leluhur harus menyempurnakan leluhurnya. Mereka rata-rata dipukul secara finansial atau secara kesehatan. Banyak dari kita yang tiba-tiba kena kanker. Itu karena kita denial. Menolak konsep tentang cahaya. Ayo kita sama-sama temukan. Saya tidak berjalan sendirian. Banyak light worker juga yang mempunyai tugas yang sama seperti saya. Mari kita temukan ilmu cahaya. Saya ingin berangkat. Tapi minta tolong informasi tentang ilmu ini yang mungkin 1, 2, 10, 100 orang sudah paham. Mungkin sudah pernah membaca tentang bukunya Bujangga Manik yang ada di Boat Lane UK. Terima kasih. Saya, Dini Manik, berharap, berdoa yang terbaik buat Anda. Kita sama-sama maju mencari cahaya sejati Tuhan yang ada di dalam sini. Tapi kita harus cari bukunya untuk kita ajarkan anak cucu kita. Rahayu, rahayu, rahayu.